Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam tiga ruang lingkup. Yang pertama rutin, yaitu pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik, misalnya kegiatan lingkaran pagi, circle time, kegiatan membahas setelah jam makan siang. Kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Ketiga, protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu, misalnya menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membicarakannya tanpa kekerasan, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, dan lain-lain. Ada lima komponen social emotional learning, yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berhubungan sosial, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Indikator kesadaran diri adalah memahami diri, mengetahui emosi diri, memahami pikiran diri, memahami identitas budaya. Indikator manajemen diri, mampu memotivasi diri, bekerja untuk tujuan pribadi atau akademis. Indikator kesadaran sosial, yaitu memahami orang lain, memahami perasaan orang lain, mampu mengambil perspektif orang lain, menghargai keberagaman, mengenali emosi, bahasa tubuh orang lain. Sementara indikator keterampilan berhubungan sosial, yaitu membangun hubungan yang positif, berkomunikasi dengan jelas, bekerjasama, menegosiasikan konflik. Yang terakhir indikator pengambilan keputusan, menganalisis situasi, memahami implikasi etika, mengevaluasi konsekuensi, mampu mengambil keputusan.